Badan Legislasi DPR atau BALEC ini mulai membahas soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan Menteri nantinya disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Badan Legislasi BALEC DPR RI mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. BALEC DPR tak menargetkan waktu tuntas pembahasan RUU Kementerian Negara karena produk hukum ini membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Salah satu pasal yang dibahas yakni mengatur jumlah keseluruhan kementerian yang sebelumnya yakni 34. Ketua BALEC DPR Supratman Andi Agdas mengatakan panjang melibatkan tenaga ahli dan semua fraksi. Namun apakah jumlahnya akan tetap atau bertambah tergantung kebutuhan Presiden. Ini adalah penjelasan dari tenaga ahli untuk membahas perubahan RUU tentang Kementerian Negara. Soal apa keputusannya kami serahkan semua kepada fraksi-fraksi setuju atau tidak. Karena ini usul inisiatif Badan Legislasi. Nah besok akan dimulai pembahasan di tingkat panjang. Apakah akan merubah menyangkut soal jumlah atau mengurangi jumlah kementerian? Kemudian prinsipnya yang terjadi adalah bahwa sebagai sebuah negara dengan sistem presidensial, maka tentu Presiden lah yang lebih tahu menyangkut soal kebutuhan baik dari sisi nomenklatur kementerian maupun jumlahnya. Bisa saja nanti disepakati bisa berkurang, bisa bertambah, atau bisa tetap. Ada pun rapat pembahasan ini bersifat permulaan di mana nantinya balik DPR akan membahas RUU secara reguler dengan mengakomodir seluruh pandangan fraksi dalam panitia kerja. Sementara itu Pemirsa Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia mengklaim bahwa pembahasan revisi UU Kementerian sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan masuk kepada prolegnas. Ya pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian ini mengacu pada dinamika dan juga kebutuhan pemerintahan bukan akomodasi untuk Presiden terpilih. Nah pertanyaannya apakah struktur kabinet yang dibuat 16 tahun lalu itu masih update atau tidak dengan situasi sekarang? Ya apalagi untuk 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Menurut saya tidak perlu dikaji. Menurut kami di Komisi 2 waktu itu perlu dikaji, perlu diupdate. Jangan-jangan tidak 3-4 lagi gitu. Bisa nambah bisa kurang, tergantung kebutuhannya. Kebutuhan tantangan masa depan seperti apa, program yang akan dijalankan oleh 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang oleh Indonesia seperti apa.